Halo selamat siang, saya Selaw Boss, ketemu lagi dengan saya Kory, nah di live kali ini saya akan membuat sesuatu yang enak nih, tempe mendoan, nah untuk bahan-bahannya disini sudah ada 250 gram tempe yang diiris tipis, lebar 6 x 10 cm, terus ada 2 batang daun bawang yang diiris tipis, ada 10 lembar daun jeruk yang dibuang tulangnya, kemudian diiris tipis juga, disini ada 300 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram tepung beras, 30 gram tepung sagu, 1 sdm garam, 3 per 4 sdm berica, dan disini ada 1 per 4 sdm gula pasir, nah untuk bahan cairanya disini ada 500 ml air, dan untuk bumbu halusnya disini sudah ada 2 putir kemiri yang disangrai, 2 siung buang putih, setengah sendok teh ketumbar, dan 1 cm kencur, dan untuk lengkapnya cabai rapi, nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat tempe mendoan nih, nah buat saksir langsung sudah bergabung, boleh aksen, boleh banget aksen, biar kita tahu dari daerah mana aja, nah kalau ada yang ingin bertanya, selangsung aja ketik di kolom komentar, langsung aja kita ke proses pembuatannya, kita aduk bahan pelapisnya, tepung terigu, tepung beras, halo semuanya, ini garam, merica, gula pasir, dan, ini dia bumbu halus, nah untuk Zarkia Tunisa ini belum telat ya Mbak Korin, karena kita baru saja memulai lainnya, kita sedang membuat tempe mendoan dan sesuai bumbu halus, 2 butir kemiri yang disangrai terlebih dahulu, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, dan 1 cm kencur, dan kemudian kita haluskan, nah ini ada yang hadir juga dari Teti dari Pekalongan, ada dari Yensen dari Panggerang juga hadir, dan dari Wina dari Bekasiadir, halo semua, nah ini ee, mendoan ini cemilan ya, yang ee, bener-bener deket banget dengan kita ya, siapa sih yang gak suka menggorengan gitu ya, menikmati setiap waktu ya Mbak Korin, mau pagi, mau pagi, siang, sore, malam, cocok dah, nah ini kita lagi bikin adonan pelatisnya, bumbu halusnya di blender ya, iya betul, tadi bumbu halusnya kita blender semua, tadi itu menggunakan 2 butir kemiri ya, sudah disangrai, ada 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, dan juga 1 cm kencur, itu semuanya di blender jadi satu, nah ini kita untuk menambah aromanya, ini kita pakai daun bawang, dan juga daun jeruk, sebenarnya sasa ropas bisa pakai ucai, atau bisa ditambahkan dengan daun kemangi, banyak banget sih ini sebenarnya idenya, ya cuman kalau kali ini kita menggunakan daun bawang, dan juga daun jeruk ya Mbak Korin, iya bener banget, jadi saat digigit nanti ada aroma-aroma daun jeruknya, Mbak Korin banyak yang udah hadir nih Mbak Korin, ada dari Lampung, ada dari Batam, dari Sapit, dari Tarutung, Papak, dan juga Hongkong hadir Mbak Korin, Halo semua, kita lagi bikin makanan yang super simple nih, tempe menduan, nah ini, tinggal di celup saja, nah pastikan minyaknya sudah panas terlebih dahulu, sebelum kita mengeluarkan, caranya ini minyaknya sudah panas, ini dari Tanggulangi, si Duarjo hadir, dan dari Polman, Sulubar juga hadir, halo Sassel Kors, kali ini kita sedang membuat tempe menduan Sassel Kors, ini kita tinggal celup, tinggal melakuk, nah kalau untuk proses menggorengannya sendiri itu kira-kira berapa lama sih Mbak Korin, kalau untuk tempe menduan? untuk tempe menduan, menggorengnya tidak memerlukan waktu yang lama ya, dia asal adonan tepungnya sudah matang, dia sudah bisa langsung diangkat Sulawesi Tengah, Palu, dari Pak Riki Hadi, halo Sassel Kors, dari Rahman Nizaki, ada Kemal Sutahar, juga dari Andara Pisa, dan Sass Bia Bia juga, halo Sassel Kors semuanya, halo Sassel Kors, cepet banget Sassel Kors, nah kalau adonannya nih Pak Korin, untuk apinya itu menggunakan api apa ya Pak Korin? nah ini menggunakan api sedang, oh ini ada jauh dari Nias juga hadir nih Pak Korin, dari Nias ada dari Tanggulang dan Bekasi juga hadir, halo semua, ini cukup banget ya Pak Korin tadi, cuman semuanya bumbu penceloknya diaduk menjadi satu dengan bumbu halus, dan selanjutnya tinggal digoreng, dan untuk proses penggorengannya juga tidak sampai sampai mati ya Pak Korin, iya benar banget, nah ini tinggal dibolak-balik aja di bahan lapisnya, wah ini dari Yusuf Faiza, salam dari kebonjek loh, halo, halo, ini sama kayak kantor kita ya Pak Korin, oh iya kita, kita juga beralamat di kebonjek, langsung aja main kesini nih buat nyobain ya, ada dari Eni Biatu, terlihat nomornya tadi terpakai tepung apa Bu, tadi kita menggunakan tepung terigu protein sedang ya Pak Korin, 300 gram yang dicampur dengan 30 gram tepung beras, dan juga 30 gram tepung salgu, ini benar-benar gampang banget ya tepungnya ya, jadi nggak usah terlalu pering yang gorengnya, iya kalau, karena kita kain sedang membuat tepung menduan, jadi dia asal makan si pepungnya aja, sambilnya langsung kita ankar, kalau selesai makan si pepung yang dimatangnya juga bisa ya Pak Korin, iya kalau tepung menduan, dengan goreng anak tempe aja, nggak enak kalau dimatang pakai sambil pecak, iya benar-benar banget, nah ini udah ngapang semua, kita saizikan, ini dari Widya, Widya ada makanan dari Kampung Halamanku, dari Banyumas semangat, iya dengan Banyumas emang terkenal dengan tempe mendoanya ya, yang super lebar itu ya, tempe mendoan ini, enaknya emang dimakan lagi, selagi panas ya, tempe mendoan, iya, untuk Yayandar, lagi masak tempe mendoan, ya iya, betul banget, Kali ini kita sudah membuat tempe mendoan Nah tempe mendoannya ini Tidak lengkap tanpa Si cabai rambut Nah itu tadi bagaimana proses Membuat tempe mendoan Terima kasih buat saya-saya wawas Yang sudah nonton dari awal sampai selesai Dan sampai ketemu di live berikutnya Dadah